Sementara di ajaran Jawa, dewa tidak dianggap Tuhan, tapi dianggap, memang bukan dianggap Tuhan, tapi memang sinar Tuhan. Karena dewa dikata dek, artinya sinar. Orang-orang kita tetap ada, memiliki sebutan, aran, Tuhan sendiri. Dan orang-orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan, tapi hanya berani memberikan aran. Aran itu bukan nama, sebutan. Sehingga tadi, Mbah Mur, pas kali guyon, ngerembukkan kendurian. Kendurian, mesti tidak tumpeng, tidak simbol, lombok. Karena orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan, tapi hanya memberikan aran. Dan anehnya, orang yang mabuk ajaran Dayo, ini malah, ngomongnya malah gini, akui saja kebodohan orang Jawa. Karena tidak, apa, misalnya itu, tidak punya nama Tuhan, katanya. Bapak, Ibu, ada adik setayah ini pun. Semoga barangkali wenden, wendek-wendek, wendek pitaken, wendek pengalaman, wendek islaipun gadah kawruh ingkang benten, sakit dipun dikak, sepatu kita ingkang rawuh menikah sakit nambah kawruh. Sebab non-sewu berrawuh, pengamatan Kulo dengan Jawa Tengah hampir 27 tahun, di komunitas saudara kita yang di Pura ini, saya menangkap kesan, beliau-beliau itu juga nerima. Artinya, jadi nganut Indus itu karena, banyak juga karena keturunan. Nah, di samping itu juga ada yang karena mencari napkah, Pak. Contohnya, tahun 1969, tahun 1970, ada proyek guru agama Hindu. Padahal dia tidak Hindu, ikut kursus tiga bulan. Akhirnya jadi guru agama Hindu. Makanya ada guru yang muridnya habis, dia malah senang. Maaf, Bapak Ibu, kalau saya jadi guru muridnya habis itu saya malu, Pak. Kebulan saya juga guru, kebetulan. Tapi saya guru mati-matian, bukan guru alam gaib. Jadi, ada demikian saya lihat, bahkan ada yang guru yang menghianati napkahnya sendiri. Setelah dia pensiun, balik kelepat. Entah nih, gue caket saking beriki. Jadi, enten biaya ini sih hidup. Tetapi, nyatanya, Bapak Ibu, apapun yang namanya pengkhianatan, itu hasilnya enggak baik. Jenangan ditanya ini maupun. Apapun yang namanya pengkhianatan, hasilnya tidak baik. Saya kat jenang buktikan. Nah, ini, kalau jeng, masalah sedikit, saya nambai, terutama, kadang-kadang, gue lo yang gak ngadir, yang berkat di Beindu, kadang-kadang dikane Pak Rimawawu, jenang betul-betul saya kaget. Kebetulan saya lahir di tanah Bali, saya juga ikut sekarang, urun rembu. Saya waktu kecil pun, saya mendengar, bukan Hindu, namanya Gamotirto. Bapak saya kebetulan juga, bukan pemangku, tetapi sering disuruh, suruh atau diminta tolong orang, untuk upacara di tetangga, dan sebagainya. Beliau selalu, karena dia hidup di Bali, dia bilangnya tetap, Gamotirto. Hampir semua yang saya temui sekarang, di tanah Jawa, di kesepuan-kesepuan tanah Jawa, apa yang saya dengar, saya alami waktu kecil. Contoh, waktu kalau zaman saya kecil itu, tidur kan diisi-isi oleh Bapak, sambil beliau ngidung, sambil beliau cerita. Tradisi semacam ini, sekarang sudah hilang. Coba izin saya lihat, adakah orang tua sekarang, tidurkan anak, diisi-isi, dikidungi, 90,9, tidak ada sekarang. Paling anaknya dikasih HP. Makanya anaknya, kayak HP atos Pak. Atos Pak ini HP ini, anak jenang nyawat uang ini lumayan. Saya kebetulan juga, kemarin saya, nyinggung ajaran Jawa, atau budaya Jawa, di sekolahan, di pendidikan Taruna. Malamnya 4 orang ke rumah saya, murid saya, walaupun KTP-nya, online, dia datang. saya serempet, apa yang disampaikan Pak Sutrimo, waktu hadir kemarin, budaya Jawa itu, bukan, waktu saya tangkap dari Youtube, dengan ibu, yang di, karangnya. Kan budaya Jawa itu ada, kalau tidak salah, 5 atau 4 nih kok. Ya seni sastranya, apa namanya, adat istiadat, ya, ada juga, untuk pengobatan, jaga raga itu, dan ada juga, bersapat, yang seperti beliau jelaskan itu, anak-anak tertarik Pak, setelah saya lacak, anak ini, mbahnya, atau buyutnya itu, memang dulu orang Jawa, orang kejawen katanya. Makanya saya bilang, anak-anak yang tertarik itu, mesti ada, terah, ada turunan, pasti. Makanya jangan heran, saya kalau ngajar di sekolahan, Pak Ibu ya, saya buka sedikit, metode saya, kalau pagi-pagi, saya ngajar matematika, bukan matematika, kidungan dulu, kidungan Jawa, seperti catur guru, saya jawakan, kenapa di catur guru, nomor satu adalah orang tua, nomor dua, guru pengajian, nomor tiga, pemerintah, nomor empat, Tuhan, kenapa Tuhan nomor empat, kalau tidak nomor satu, siapa yang bisa jawab, nanti nilai matematikamu, seratus, langsung di raportmu, besok, tidak usah ujian, saya bilang gitu, tidak ada Pak yang bisa jawab, kenapa, karena saya tahu, kualitas kulit saya, itu sering saya pakai, untuk memancing anak-anak, sehingga anak-anak yang, yang saya, berikan pengetahuan, pasti ada tiga kelompok, satu penasaran, kedua, tumbuh, rasa ingin tahu, yang ketiga, membenci saya, itu pasti, yang membenci itu, saya bisa lihat, dari matanya itu, sorok matanya sudah lain Pak, lain sekali, itu biasanya orang yang nomor tiga Pak, yang beliau jelaskan tadi, orang Jawa, yang sudah hilang, Jawa nih, pasti membenci saya, nah, disini mohon maaf, saya menangkap tadi, dari penjelasan Pak Trimo, saya juga baru tahu, penggolongan yang di tanah Bali, yang akulturasi di Bali, dengan akulturasi di Jawa, ternyata beda Pak, saya di penjelasan beliau, akulturasi di Bali, tidak pernah merendahkan, budaya leluhur, kalau di Jawa, banyak yang, memakai budaya Jawa, untuk menggedeke, kelompoknya, itu kalau enggak salah, yang saya lihat, ada itu, sampai saya melihat, Youtube seorang, agama ik, memakai, ajaran kala cakra, disahadab, dinyanyikan ala kulonan, untuk menggedeke, kelompoknya, ente-ente, UUD, pasti UUD ente-ente, apa Bapak Ibu, ujung-ujungnya duit, nah ini kok, aneh yang paling lais, tapi enggak ada parahnya, ini ya gelom, nah ini kok Bapak Ibu, nah jadi, untuk penjelasan, apa, tambahan dari saya, kita yang di mungur ini, jangan kecil hati, memakai label Hindu, tetap, kenapa? karena negara kita sekarang, negara masih, belum, murni, kalau murni, negara kita ngerti, ajaran leluhur, maksudnya enggak seperti ini, bendera kita aja, merah putih, ya enggak, itu adalah ajaran leluhur, jadi, siwa Buddha itu, saya sendiri, meyakini seribu persen, karena saya dilahirkan, di tanah Bali, dan, saya punya, sedikit pengalaman, teman-teman Mas Sugeng, di Pak Belenggan itu, kan banyak orang-orang biksu, orang-orang spiritual, dari luar negeri sekarang, banyak sekarang, di Jawa ini, mengadakan penelitian Bapak Ibu, dia itu, belajar ajaran Jawa, atau ajaran Nusantara, sampai dia meninggalkan daerahnya, berpuluh-puluh tahun, tetapi, ada yang dia tidak bisa Pak, ngambil literatur, ngambil, apa, sasasasra, dia bisa, ada yang dia tidak bisa, ngambil di Jawa adalah apa, Rosopang, Rosoni ajaran, dia tidak bisa, tidak bisa dia ngambil itu, kenapa, karakter daerahnya dia, lahirnya dia itu, tidak bisa menyamai kita di Jawa, makanya berbahagialah, kita lahir di Nusantara ini, karena, orang Nusantara, orang Jawa itu, punya namanya, Rosopang, Rosorumungso, ini yang perlu, yang sering saya tanamkan, ke saudara kita di Munggur, tetapi ini perlu belajaran yang, yang, apa namanya, tidak gampang, kalau ngomong gampang Pak, Rosopang, Rosorumungso, itu gampang ngomongnya, tapi melaksanakan, tidak segampang ngomong, nah, makanya, yang Jawi ini, itu penuh dengan, rasa bekerjanya, Jangan merasakan mawan, Nek Jangan kata bojo, Nek Bojo, Jangan masak nesu, dengan masak gembira, rasa makanannya lain, Nek Jangan olah Rosop tenang, yakin, kalau Jangan benar-benar tajam, atau Jangan belanja, beli makanan, yang sama jenisnya di warung, dan dimasakkan oleh si di rumah, rasanya lain, Nek Jangan kersong, olah Rosop, yang kedua, saya punya, punya, peribahasa, mohon maaf, nanti jangan ada yang tersinggung, betapapun, saudara kita, luar Bali, belajar ritual ke Bali, walaupun pintar, kayak ngopo, ada yang bisa, yang tidak bisa, dia, pelajari, apa kira-kira, bisa ada, adik menjawab, menangkap, apa yang penyenang, tidak bisa ambil di Bali, saat ini, saya tangkap adalah, yang tidak bisa, diambil adalah, rasa bekti, ini yang saya rasakan, contoh, maaf saya tidak usah, contoh orang lain ya, istri saya, sekarang belajar sesaji, non sewa untuk ukuran di mungur, ya, pintar kan, bisa, tapi ada satu yang dia, sering saya ingatkan, yang tidak bisa adalah, etika susila, dalam membuat, janur itu, saya amati di sini, ini saya buka, sekarang mohon maaf, ibu jangan tersinggung ya, kadang-kadang, janur itu, diinjak, atau dilangkahi, kalau di Bali, tidak boleh, walaupun itu, barang janur, jangan, jenangan, berpikir, wah, wong, wong, wong Bali, wong ke Bali, bukan, saya menceritakan, namanya rasa bekti, Pak, beda, rasa bekti itu, misalkan, bikin canang, atau bikin nata kembang, itu, makanya ada, ada, apa, sebelum diaturkan, ada namanya, disucikan, dilukat namanya, jadi, bukan, ujuk-ujuk, langsung ditaruh, taruh nyok-nyok-nyok, bottom, ini adalah, berhubungan dengan, tata nilai, dan tata, spirit, tidak sama, contohnya dengan, beliau sekarang, masa saya, misalkan, tidak usah dikasih ini, beda dengan dikasih ini, dan rasanya beda, nah, disinilah, kembali kepada Jawa, olah roso itu, kalau digabungkan dengan, rasa bekti, alangkah indahnya, sebenarnya, termasuk, kita-kita ini, berbakti kepada sesama, berbagi pengetahuan itu, itu berbakti juga namanya, nah, ini kita tambahkan, gula segede, mugi-mugi, terutama, kadang-kadang, kalau di munggur, mangkai menyadari, jenangan nyapu di pura, ataupun, matenilistrik aja, di pura kalau pagi itu, itu rasa bekti dasarnya, tapi kalau dasarnya, bangkau, matenilistrik, engkau, besok, diangkat penjaga pura, dan dikaji, itu bukan rasa bekti, itu pamperih namanya, nah, ini yang, yang belum, muncul di, munggur, nah, saya kalau ngomong Jawa, nanti ke, ke, keladuk, salah, di munggur, saya sering perhatikan, kadang-kadang, lusrik nyala, lewat di depan itu, kok gak koper ya, dengannya klik dulu, nah, itu, antara lain, atau, kembangnya layu, lewat, jenangan tenkeran, tapi kok menengai, nah ini, saya bukan nyalakan, tapi jenengan dereng tumbuh, rasa bekti, sadaran, atau, andarbeni, kalau bahasa, kerapan, mangkunegaran, ini, ini, munggur, 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 mangkai, kita, sambil, sini, ngumpul, sambil, sini, untuk meningkatkan, Pak, bukan saya menyalahkan, bukan saya nyacat, meningkatkan, kesadaran kita, menuju kepada, hakikat, atau, yang tadi saya bilang, adalah, aktualitasi diri kita, karena manusia itu, membutuhkan, kebutuhan yang ini, agar kita nanti pulangnya enak, kayak kemarin, tadi ngetikannya beliau, kadang-kadang orang sekarang itu, pulangnya enak, kenapa? Karena ininya ruwet, ini ruwet, ini kira-kira, kalau berbicara masalah pulang, panjang nanti, karena di Jawa itu ada, namanya, sangkan paraning dumadi, ngerti teko, ngerti mulih, kan gitu, bukan terus, mati, atau terus, zaman dulu, enggak ada isilah mati, kok di kampung saya, mulih, wah, mulih ke tanah wayah, katanya, di zaman saya kecil, ngerti mulih, kalau boleh, saya ngatur pertanyaan kepada, beliau, ataupun semua yang hadir, bagaimana, cara kita, dalam kondisi semacam, ini sekarang, di negara kita ini, agar generasi kita ini, bisa tukung, kesadarannya, agar, kembali kepada, kita, menjaga, puplik wahulah, ini kau, mau direndungakan, mati, duwun, wadah, ku laturakan, sana, sifun, lu, tunggal maun, pertanyaan, aku, duwun, mati, duwun, barangkali, sing sepuh, rumiin, nopo sing nem, nopo setengah nem, sakit, Kalau bagi saya, saya pribadi ya, jadi saya tidak bisa mengatakan untuk yang lain-lain, jawaban dari saya pribadi, kalau untuk menjaga suatu kepercayaan agama ya, agama-agama Jawa, bagi saya orang budaya itu, agama itu adalah budaya. Bagi saya, jadi bukan damuh dari atas, terus di sana yang percetakan, kelepok bukunya gitu, enggak, kalau saya enggak gitu. Kalau yang lontar-lontar institusi dari Tuhan sana, terus keluar jadi lontar-lontar, ini dari yang kuasa gitu. Itu karena budaya-budaya, budaya pemikiran daripada maha reshi, daripada orang-orang yang berkreatif, kreatif membuat. Maaf, saya kemarin juga kebetulan jadi narasumber di Mbaki, Mbaku namanya, Jadi, dari komunitas pemerhati atau pelestari daripada daerah, ya termasuk Solo, dari Mbaki, itu saya kebetulan, saya mau ngomong sama anak pemandu-pemandunya itu dari UIN. UIN, UIN mestinya tahu sendiri, UIN dia basisnya apa ya. Dan saya beraninya mengatakan itu karena kebetulan dia juga sudah mengeluarkan suatu pendapat, bahwa ya biarpun dia di UIN, UIN Raten Masahid, UIN negeri Surakarta itu, itu tapi ayahnya itu bilang bahwa kamu itu orang Jawa, jangan sampai lupa Jawanya, gitu. Dan saya baru berani, berani ngetok ke unek-unek. Dan itu mungkin tidak, tidak sembarang tokoh-tokoh kita yang Hindu, berani mengeluarkan unek-unek gitu loh. Kalau saya memang berani, termasuk negor, apa, negor pemandu di, mana itu, Sasono, eh, Sasono Buda Ibu. Museum-museum Jogja itu, Museum Jogja itu, apa ya, Itu saya berani menegur, karena dia, apa, penjelasannya keliru, bahwa karena ada beberapa patung, Bu Brahma, Wisnu, Siwa, Tri Murfi itu, ini dua pencipta, ini yang mencipta, ini pencipta, ini pemelihara, ini perusahaan, nah itu yang saya enggak cocok. Saya juga bengok-bengok, bengok-bengok, sampai dia ya, ya maaf, saya maaf. Ya dia maaf juga mungkin, saya juga langsung bilang, karena apa, karena saya tahu, pasti karena saya orang Hindu, saya gitu. Enggak bilang orang Jawa, dia enggak tahu nanti kalau orang Jawa. Saya orang Hindu, tapi bagi saya Hindu itu adalah mengikuti ajaran di Sakalapatra itu. Jadi saya orang Jawa, ya Hindu saya, Hindu Jawa, gitu lah. Saya, saya berani, berani matur itu, kalau itu salah, saya gitu. Sebetulnya nama Dewa Berusaha itu yang membuat adalah, waktu itu kan orang Barat, Belanda waktu itu. Ya, di ACC oleh kepercayaan lain, karena untuk mengurangi, untuk yudho saingan gitu, di ACC. Tapi sebetulnya kan enggak, masa si, masa dua anak merusak ciptaannya sendiri, dalam pengertian kan begitu, saya berani matur. Tadi saya kembali ke tadi, si anak tadi, anak-anak Uwin tadi, kebetulan cewek, dan saya lupa tidak selfie, kalau selfie mau tak apa merke, kok. Saya bilang kalau, iyalah, yang betul ya, itu di Jawa itu pakai Ujawa, kayak gitu. Terus saya tanya nanti, mau, apa, mau skripsinya apa, kayaknya. Dia skripsinya mau tari, tari maku negeran. Oke, maku negeran, saya kebetulan, nenek saya itu, pelatih tari waktu itu, ibu saya juga penari. Jadi, sudah ada dua yang, yang satu anak UNES, UNES itu Semarang. UNES yang skripsinya mau, mau ke tari yang di, mana di, di Mangku Negaraan itu. Terus, selanjutnya saya, aduh kok, mau ngomong apa tadi? Oh, pertanyaan, saya belum-belum menjawab. Kalau saya, bagi saya, menjaga, menjaga keutuhan adalah, kita harus menjaga budayanya sendiri-sendiri dulu. Jadi, yang Bali, ya jagalah budayanya. Jangan sampai, zaman sampai digrogoti, dikeroposi oleh budaya lain. Di Jawa juga gitu, jangan sampai digrogosi dengan budaya lain. Budaya itu termasuk itika juga, loh. Waktu ini, dalam viral, yang sudah meninggal itu, Pak Seno itu, itu, wah banyak, saya senang banget. Kalau saya, Pak, itu ada salahnya, ialah, etikanya tidak ada. Etikanya nggak ada. Masa seorang batur wani nyengeni ratu, wipi ebol, maksudnya gitu-gitu, loh. Kan nggak mungkin, tuh itu. Sesuatu yang nggak mungkin, dan itu diterapkan di Jawa. Kalau orang Jawa, ya melu-munu ngabih, loh. Yang bapak-bapak, barang, yang bapak-ibu yang, loh, nyangdi. Mau klon, Pak, ya, mau ngabih, wapak-banyak gitu. Ya itu, karena kalau dulu nggak ada, anak-anak itu dulus-dulus, kayaknya ngentikannya. Tadi, siapa saya ngentikah? Ya, kancing, ya. Anaknya dulus-dulus, sekarang dura-ura, gitu. Sekarang nggak ada. Soalnya, yang dulus-dulus mesti ibu, eh. Nah, yang kena di ibu itu kan dia repot, ngelulus-dulus gulung terus. Jadi, budayanya itu kita, 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 kita lestarikan, terus, jangan sampai digerokoti oleh budaya asing. Contohnya, sebetulnya, saya, apa itu, harapan saya itu kepada teman-teman Hindu, kalau paling tidak itu teman-teman yang mengaku ber-KTP Hindu, atau yang, yang, yang Jawa ini masih, biarku tidak KTP Hindu, tapi masih, mengeri budaya Jawa. Itu, belajarlah. Paling tidak, Aksoro Jawa. Jawanya, itu harus tahu. Nah, saya, pernah di Jenawi itu, saya, tiap sekolah, saya beri itu loh, saya beri surat-surat, tanpa bayar, siapa mau. Tidak ada yang ngerespon. Padahal, kalau itu tidak hilang, ya, paling tidak kan, masih melestari, salah satunya itu. Padahal, karena, Jawa itu ada, etikanya, sopan satunya, juga ada. gitu. Itulah, mungkin, kalau saya, apa, yang, menjawab, ya, lestarikanlah, budayanya dulu. Kadang-kadang, kan ada, teman-teman saya, enak, abcabatnya, itu tidak, abcabat. Ya, kalau saya, 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 tidak ajar. Tidak, tidak mau, soalnya, yang teman, tidak mau, menulis, Jawa, Ohono Coroko itu sebenarnya Jawa Anyar itu, itu baru tahun 1600-an itu ada. Tadinya enggak masih cacah ke Gama. Sepertinya kalau kita ke Sukuh belakang Garudia itu ada Aksaro Jawa itu Jawa kuno itu. Jawa kuno, bahasanya juga Jawa kuno. Lawasnya pakar hidup kapat teking medang gitu, itu masih Jawa kuno. Itu Jawa nya raja dulu dipelajari, kalau sudah nanti larinya ke Jawa kuno. Begitulah kalau saya jawaban saya gitu. Lestarikanlah budaya kita dulu, betul-betul. Nanti akan budaya itu karena beberapa aspek, beberapa cabang, ada ya Aksara, Sastra ya. Sastra, ada Karawitan, ada Tari, ada dan lain-lain gitu. Ini Karawitan sebetulnya tersedia gamelannya tinggal nutuk, wajah. Ya arpogor pelok tapi pelindurannya ya dikutuk-kutuk jadi ya sebetulnya gitu. Pemintikannya diajari, lantau, sampaknya ngeliran jamak katanya. Padahal ya jari kan gampang diwetul sampak. Itu ada pak tokoh-tokoh kita pengerawit itu tadi dipanggil pak bupati ke kabupaten. Begitulah mengkaitkan bahwa menawai menawarkan menjawab lainnya saya. Kalau saya yaitu budayanya kita perkuat dulu. Atur dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini bukan pak bupaten, ini kok menawai menawai teori pun ini kok. Lalu budayanya pun yang kita dipuliskan satu lagi. Namun, caranya pun kaki lari, lari 6, tapi anak-anak sekarang ini kok. Sepatus anak-anak menikah, rumen datang ke budayanya kita pihambak menikah ke atas Bundi. Nah menikah janjani pun serangan ngisah menonton seorang ini. Nah mesti ini kan melawai kita pihambak menikah, mesti ini caranya pun lari, lari-lari. Di generasi muda, ini kan dianggap kita seorang yang berkata, dianggap kita seorang yang berkata. Sehingga ini, kita berkata-kata yang berkata, seorang yang berkata. Bahasa ini, kita berkata-kata yang berkata, kita berkata-kata yang berkata-kata yang berkata. Mari kita berkata penjelasan, makanya sepatu kita terapaknya saat-saat. Terima kasih. 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 Tapi, kalau dari sahabat tadi, kita ambil dari pendidikan. Kalau memang mau ajaran Jawa ini lestari. Pendidikan dari mana? Dari keluarga. Kalau kita selaku orang tua Kita didik anak kita dulu Untuk mengenal budaya Dari bahasa, dari apapun Karena saya sendiri tidak terdidik Bahasa Jawa dan keluarga Padahal tinggal di Jawa waktu saya kecil Terus bagi Kita yang anak muda Itu Langsung ke Tiang Sepul yang masih hidup Untuk ini Karena Orang tua kita saat ini pun kan Terbawa arus juga Sebenarnya Dikatakan Ajaran-ajaran keturunan ini Karena kemarin saya dari Lampung Awal bulan Oktober ini kan saya Kelampung ketemu tokoh yang luar biasa Menurut saya, itu kenalan sama saya Gini Agama saya Saya tidak nanya agama Tapi langsung menyebutkan Saya agama Ini Tapi keturunan dan KTP saya Jadi Sebenarnya mereka ini Rindu Pengen Budaya leluhurnya Jaran leluhurnya ini Dikembangkan Apa namanya Pak Trimo Jadi supaya Naik kembali Kalau saran dari saya Kalau ada yang bisa Nempus ke pemerintahan pusat Minta ke sekolah Di dunia pendidikan itu Ada Kurikulum Tentang kebudayaan Itu khusus Bukan keagamaan ya Jadi Kalau kurikulum agama dihapuskan Dikanti kebudayaan itu Bagus Tapi kan Untuk saat ini Kayaknya tidak mungkin Cuman Mudah-mudahan Presiden yang akan datang ini Bisa lah Untuk menghapus Karena yang memecah belah Negara kita ini Menurut saya pribadi itu Adanya diakui agama Secara administrasi Sedangkan budaya Tidak ada Di Sumatera Utara Suami saya kan orang Batak Di sana juga gak ada Sekolah Yang masih Mengajarkan Ajaran Bahasa-bahasa Batak Atau budaya-budaya Batak Sama seperti di Jawa Jadi kalau Pertanyaan dari Pak Wayang Kalau menurut saya Dari pendidikan Selain dari rumah Berarti di sekolah Dan itu perjuangan Untuk Pak Trimo tentunya Cukup Kalau dari saya itu Rahayu Terima kasih Ajaran Jawa Komobuti Siwa Buddha Padahal ajaran Bali Ini dulu yang bawa adalah Empu Kuturan Dilanjutkan oleh Dayang Nirata Yang dikatakan Pak Wayang tadi benar Dulu di Dipapan nama Mbak Nampu Mbak Nama ini Mbak Papan tulis Di kantor-kantor desa Atau kantor-kantor Pemerintahan Itu kan data Mamanya Agama Monogram Ya Saya pernah Melawancarai Salah satu Sesepuh Kita Di Yayasan Rekat Prasojo Yang kebetulan Orang tuanya ini Merupakan Pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kelungkung Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno Benar Di dalam monogram Tidak ada tulisannya Agama Hindu Di Bali loh itu Agama Hindu Sekian orang Tidak ada Yang ada adalah Gama Terta Dalam Satu Apa Satu Itu tidak ada Adanya Gama Terta Nah Perbedaan Antara Ajaran Jawa Yang dikembangkan Di Bali Dan di Jawa Ini di Jawa Tidak akan Kenal Pura Ini Saya mengatakan Kebenaran Bukan karena Saya kerap dengan Pak WN Terus Saya takut Mengatakan Kebenaran Pura adalah Ciri khas Bali Bukan Jawa Jawa Ciri khasnya apa? Mesti Punden Tetapi Kesamaannya ada Antara Punden Dengan Pura Yaitu Ada tingkatannya Terap-terapannya Sehingga Di Jawa Mengenal Namanya Punden Berundak Dan menjadi Candi Nah Sementara Kalau di Pura Itu kan Juga ada Terap-terapannya Ini perbedaan Dan kesamaannya Kenapa? Karena ajaran Jawa Mengenal tadi Saya katakan Ruah Bineda Sesuatu yang berbeda Belum tentu salah Apakah Nonsew ketika Disini dibangun Pura salah? Enggak Saya tidak mengatakan Itu Tadi saya mengatakan Ini ciri khas Bali Ini ciri khas Jawa Perbedaannya Ini Pesamannya Ini Saya tidak mengatakan Oh di Jawa Dibangun Pura Salah Saya tidak mengatakan Mohon jangan Dipelinter Kata-kata saya Nanti Seneng Kalikul Tambah 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 Panas Saya mengatakan Ini ada Kesamaan Ada perbedaannya Begitu juga Dengan Di Jawa Dan di Bali Kesamanya Selain tadi Berunda Terapan Kesamaan Ajaran Jawa Yang ada di Jawa Dan di Bali Yang dikembangkan oleh Pukuturan Adalah Lelur kita Ajaran Jawa Atau ajaran Nusantara Kalau saya katakan Ajaran Jawa itu Tidak harus bicara Suku Jawa Karena Jawa artinya Bukan sekedar Sukoisme Sehingga Orang Cina Bisa menjadi Jawa Dan orang suku Jawa Bisa menjadi tidak Jawa Kesamanya Yang lain Adalah Tidak Memiliki Rumah Ibadah Jadi Bisa lihat Ajaran Jawa Yang dikembangkan Di Bali Di Jawa Bahkan Di seluruh Nusantara Ini saya lihatkan Ada kesamaan Ada kemiripan Kemiripan Termasuk Ketika saya pergi Ke Batak Saya naik Naik ke Tempat-tempat Yang dianggap Suku Batak Itu yang dikeramatkan Di Gunung Pusuk Puhit Di Uluan Darat Ini tidak memiliki Rumah Ibadah Kesamanya Sementara Kalau di India Ini ada Rumah Ibadah Tetapi Ajaran Jawa Yang ada di Nusantara Ini Yang dimiliki Adalah Tempat Sembahya Papan Sembahya Apa Perbedaannya Rumah Ibadah Dengan Papan Sembahya Kalau namanya rumah Pasti ada Atapnya Jabi Ini lihat Punden Dimanapun Berada Punden-punden Jawa Mesti tidak ada atapnya Naik punden Kok ngetitian Ternah atap Berarti Ini tuh Pikirannya Wong Saiki Ajar Begitu juga Di Bali Pura-pura Juga tidak mungkin Ada Atapnya Karena itu bukan rumah Ibadah Tapi Papan Sembahyang Tempat Sembahyang Sementara Kalau di India Ini punya Kuil Kuil itu rumah Ibadah Ada atapnya Ini bagi yang pernah Ke India Pasti tahu Minimal Kalau belum pernah ke Bali Pernah nonton Film India Di TV Dan pasti punya Kuil Kuil itu rumah Ibadah Selain Perbedaannya Ini pernah saya sebutkan Di sini juga Waktu itu Kalau ajaran Jawa Yang sekarang Dikembangkan Apa namanya Teman-teman Saudara kita Di Bali Ini Dewa Ini Bukan Dianggap Tuhan Dewa Tidak dianggap Tuhan Karena Dewa Dari bahasa Jawa Kunal Dep Artinya sinar Sinar Tuhan Atau kuasa Tuhan Sementara Kalau di India Dewa Ini diperspektifkan Sebagai Tuhan Ini yang diceritakan Mbak Mur Tadi Benar Karena Memakai Kacamata Agama Sono Akhirnya Dewa ini Kan Apa namanya Apa tadi Trimurti Mbak Ya itu Diartikan Berbeda Gitu Diartikan Mbaknya Dewa Siwa Perusak Wisnu Pemelihara Brahma Pencipta Ini kan Perspektif Menurut Kacamata Mereka Nah Dewa Menurut Ajaran Hindu India Ini kan Dimanifestasi Sebagai Tuhan Sehingga Di India Banyak Sekte Menuankan Dewa Dewa Masing-masing Sehingga Ada Bakta Siwa Bakta Brahma Bakta Rama Bakta Ganesha Karena Tuhan Mereka Anggap Sebagai Dewa Menurut Mereka Dianggap Tuhan Sementara Di ajaran Jawa Dewa Tidak Dianggap Tuhan Tapi Dianggap Apa Memang Bukan Dianggap Tuhan Tapi Sinar Tuhan Karena Dewa Dikata Dep Artinya Sinar Orang-orang Kita Tetap Ada Memiliki Sebutan Aran Tuhan Sendiri Dan Orang-orang Jawa Tidak Berani Memberi Nama Tuhan Tapi Hanya Berani Memberikan Aran Aran Itu Bukan Nama Sebutan Sehingga Tadi Mbah Mur Pas Kali Guyon Kerembuk Kendurian Kendurian Mesti Tumpeng Yang Simbul Lombok Karena Orang Jawa Tidak Berani Memberi Nama Tuhan Tapi Hanya Memberikan Aran Dan Anehnya Orang Yang Mabuk Agjaran Dayo Ini Malah Ngomongnya Malah Gini Akui Saja Kebodohan Orang Jawa Karena Tidak Apa Bisanya Tidak Punya Nama Tuhan Padahal Ini Adalah Sebuah Susila Sebuah Etika Sebuah Pemikiran Yang Tingkat Tinggi Karena Tuhan Orang Jawa Tidak Berani Memberi Nama Tuhan Mereka Berani Memberi Nama Tuhan Karena Memang Tuhan Itu Imajinasi Mereka Imajinasi Manusia Sebenarnya Tapi Orang Jawa Hanya Berani Memberi Aran Aran Sebutan Salah Satunya Ong Jawa Memberi Sebutan Tuhan Itu Ada Sengecet Lombok Dan Ternyata Ini Ilmiah Banget Keliatannya Sepilih Karena Lombok Adalah Buah Yang Tidak Berpori Yang Tidak Bisa Dicar Ini Kan Suatu Kuasa Yang Tan Kenoki No Yang Ngopo Saking AWD Ini Nabi Selepon Sesuatu Yang Sesuatu Yang Luar Biasa Saking Luar Biasanya Kita Tidak Berani Untuk Memberi Nama Nama Tuhan Ini Ini Ada Perbedaan Perbedaannya Kalau Di India Ada rumah Ibadah Disini Tidak Disana Dianggap Tuhan Disini Bukannya Banyak Sekali Perbedaan Perbedaannya Selain Tadi Ciri-ciri Yang Lain Adalah Apa Tadi Saya Katakan Siwa Buddha Adalah Gomu Ibu Berti Ibu Pohang Koso Gomu Budi Adalah Kesadaran Sehingga Kalau Kita Ini Ingin Terus Melestarikan Ajaran Lelur Kita Tingkatkan Kesadaran Among Rosoh Karena Seringkali Kita Belum Mampu Dengan Kesadaran Tinggi Dengan Among Rosoh Banyak Kasus Among Rosoh Kesedaran Saja Kadang Mampu Pak Wayan Nanti Saya Ke rumah Pak Wayan Tapi Ternyata Pak Wayan Sudah Terlanjur Masak Masak Terlanjur Persiapan Tidak Keluar Rumah Ternyata Tidak Datang Ini Kesadaran Seharusnya Kalau kita Ingin Melestarkan Ajaran Lelur Kita Dengan Kesadaran Tinggi Tanpa Perlu Ada Perintah Tanpa Perlu Ada Larangan Tanpa Perlu Ada Iming Dan Tanpa Perlu Ada Ancaman Walaupun Mohon Maaf Surga Ini Milik Orang Jawa Bukan Milik Orang Arab Karena Surga Itu Bahasa Jawa Bidad Bidadari Juga Bahasa Jawa Pahala Itu Juga Bahasa Jawa Jadi Pahala Surga Bidadari Itu Miliknya Orang Jawa Karena Itu Bahasa Jawa Tetapi Kita Juga Harus Ingat Dosa Dan Raka Itu Juga Miliknya Orang Jawa Karena Itu Bahasa Jawa Di Dalam Kitab Suci Agama Dayot Tidak Ditemukan Posa Kata Pahala Dosa Raka Surga Bidadari Ini Kesadaran Monggo kita Tingkatkan Kesadaran Sehingga Kalau Kesadaran Ini Tumbuh Ya Tadi Kesadaran Diri Kita Setelah Kesadaran Keluarga Kita Berkembang Terus Kesadaran Kita Membangun Kesadaran Teman-teman Kita Yang dekat Tetangga Keluarga Kita Bangun Kesadaran Apalagi Dengan Berkembangnya Sain dan Teknologi Ini Ini Merupakan Kesempatan Emas Peluang Emas Ajaran Jawa Itu Bangkit Kenapa Karena Ajaran Jawa Berkonsep Tadi Kino Minalan Baik Logis Realita Realistis Dan Sinasi Dengan Semesta Ini Sangat Selaras Dengan Teknologi Sementara Ajaran Dayo Ini Kalau Kita Cermati Mereka Cenderung Analogis Hanya Berdasarkan Iman Dan Dalit Kalau Kita Telah Lebih Dalam Lagi Ajaran Leluh Kita Ini Adalah Lifestyle Gaya Hidup Kan Kesadaran Menjadi Gaya Hidup Jadi Ajaran Jawa Ini Adalah Merupakan Gaya Hidup Dari Lulur Kita Yang Sudah Melewati Proses Ilmu Titen Ilmu Titen Kalau Dalam Bahasa Akademis Itu Penelitian Jadi Lulur Kita Pernah Melakukan Ini Di Titeni Oh Begini Hasilnya Melakukan Ini Hasilnya Begini Di Titeni Akhirnya Gaya Hidup Mereka Oh Kalau Begini Gak Usah Soalnya Nanti Akhirnya Begini Kalau Begini Nanti Begini Terus Ilmu Titen Mereka Lakukan Menjadi Kebiasaan Zari Hidup Terus Diturunkan Kepada Kita Anehnya Kita Generasi Ini Ini Gelem Warisane Tanah Tapi Gak Gelem Warisane Budaya Leluhur Yang Jauh Lebih Beradab Lebih Berharga Yang Saya Katakan Warisan Tanah Bukan Mungkin Terus Bantah Pak Kalo Kali Bapak Kalo Mbetul Dikei Warisan Tanah Rumah Bukan Itu Yang Saya Maksud Warisan Tanah Warisan Tanah Warisan Peradaban Karena Saya Yakin Kita Semua Lahir Ini Dalam Posisi Di Tempat Yang Rame Tidak Mungkin Yang Lahir Ini Nanti Di Hutan Belantara Yang Kita Harus Membuka Hutan Sendiri Ini Kan Warisan Tanah Warisan Peradaban Kita Mau Menerima Kita Lahir Di Tengah Kota Kita Lahir Di Tempat Keramaian Walaupun Di Desa Kan Keramaian Sudah Ada Peradaban Tidak Mungkin Di Antara Kita Yang Lahir Di Tengah Hutan Terus Setelah Itu Kayak Tarsan Itu Yang Yang Nyidupi Itu Beruang Ini Yang Harus Kita Pahami Betul Jadi Ajaran Lelur Kita Itu Sifat Lifestyle Gaya Hidup Lifestyle Gaya Hidup Berarti Apa Lelur Kita Pernah Menjalani Dan Mereka Sudah Melakukan Ilmu Titen Oh Nek Lakoni Ini Bakaling Ini Sehingga Ini Harus Menjadi Kesadaran Kita Sangat Berbeda Dengan Ajaran Dayo Yang Lebih Berkarakter Way of Lab Pandangan Hidup Coba Jangan Ajaran Mati Ajaran Dayo Apalagi Yang Sering Di Ngomongkan Sama Seles Selesnya Rata Rata Mereka Belum Pernah Mengalami Tapi Cerita Ini Waduh Cerita Jangan Koyo Koyo Ini Saya Apa Biasanya Bukan Bukan Memihak Sana Sini Loh ya Toh Walaupun Ini Di Pura Di Aula Pura Mohon maaf KTP Saya juga Agama 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 Bukan Ini Tapi Saya ingin Bicara Sebagai Lembaga Pengkajian Pelestaran Dan Pengembangan Budaya Nusantara Kita Bicara Objektif Kalau Hitam Katakan Hitam Kalau Putih Katakan Putih Kalau Kuning Katakan Kuning Saya Juga Tidak Menjelek Menjelekan Ajaran Dayo Saya Juga Tidak Menjelek Menjelekan Yang Lain Saya Bicara Objektif Kalau Punto Sama Sama Ajaran Lokal Ya Kita Lebih Baik Memakai Ajaran Lelur Kita Sendiri Yang Lelur Kita Sudah Pernah Menjalani Dengan Ilmu Titen Bukan Sekedar Wai Ople Pandangan Hidup Namanya Pandangan Hidup Kita Coba Memandang Kedepan Kita Belum Sampai Depan Terus Kita Kedepan Lagi Juga Belum Sampai Depan Sehingga Itulah Kalau Saya Telah Ajaran Lain Lebih Cenderung Wai Ople Pandangan Hidup Sehingga Cerita Pun Yung Rung Penang Lakoni Ini Ini Sekedar Tambahan Saya Kalau Dilanjutkan Diskusinya Monggo Tapi Saya Minta Jangan Melebar Itu Untuk Menunjukkan Kualitas SDM Kita Gitu Melebar Kalau Kita Ada Bahasan Kajian Melebarkan Mohon maaf Akhirnya Malah Nonseu Dilecah Ke Wump Wala Akhirnya Kan Menandakan SDM Kita Kan Gak Pas Malah Munggo Kalau Ada Tambahan Monggo Kalau Sekarang Gak Ada Tambahan Ya Ditutup Ada Munggo Saya Kembalikan Ke Moderator Mbak Wayan Matas Mbak Ngun Ini Sejata Sipun Ini Wau Tujuan Nipun Sopah Marnon Ini Tetap Untuk Untuk Lestari Budaya Wau Pak Marno Juga Nonseu Meliki Walaupun Sudah Ada Sarana Sarana Dalam Artian Melestarikan Budaya Tadi Beliau Kesulitan Untuk Menumbuhkan Mindset Generasi Mungkin Tadi Karena Panjenan Lawuh Dan Poro-poro Saking Lain Desa Mungkin Ada Pengalaman Mengesaget Dipuntul Rakan Pak Marno Lajeng Masalah Konsep Tempat Sembahyang Miku Apa yang ada Di Bali Yang saya Tahu Itu pun Juga Warisan Leluhur Kita Di Jawa Yang beliau Tadi Sudah Disebutkan Dangyang Mirata Sampai Dangyang Dwi Jendra Bahkan Saya Sering Matur Ke Generasi Di Sini Dangyang Dwi Jendra Itu Saya Sendiri Belum Pernah Melihat Beliunya Tetapi Rasa Hormat Ditanamkan Di Tanah Bali Sampai Sekarang Ada Sampai Ada Mantra Doanya Untuk Beliau Itulah Penanaman Pelestarian Seperti Yang Dengan Dikane Yang Murtadi Jadi Penanaman Itu Dari Kecil Dari Keluarga Memang Benar Seperti Dikane Mbak Ewa Kadang-kadang Sekarang Di keluarga Itu Jangankan Sempat Selesian Begini Kadang-kadang Satu keluarga Makan Bareng Itu Susah Zaman Sekarang Kalau Zaman Saya Kecil Masih Ngalami Bareng Sore Duduk Orang tua Dulu Kalau Orang tua Belum Makan Kita Gak Berani Itu Nah Lajeng Masalah Nama Tadi Memang Benar Saya Juga Ngalami Jangankan Nama Tuhan Ada Orang Anak Tidak Ngerti Nama Orang Tuanya Ada Kenapa Karena Gak Boleh Nyebut Nama Orang Tua Walaupun Orang Tua Kandung Saya Kalau Manggil Bapak Saya Misalnya Maaf Beliau Sudah Di Alam Sana Gak Berani Nyebut Walaupun Tahu Namanya Kalau Nah Sekarang Lain Jadi Orang Tuanya Di Wuyo Wuyo Nyebut Anggal Tuturannya Gak Boleh Sebenarnya Makanya Kalau Di Bali Namanya Pungkusan Kalau Di Jawa Nama Anak Yang Tertua Dipakai Misalnya Yang Putranya Yang Tertua Misalnya Mbak Rina Misalnya Bapak Rina Sebutannya Bukan Mbak Murnya Yang Disebut Itu Sama Saya Rasa Sama Karena Kita Satu Mbak Apalagi Tuhan Benar Benar Gak Berani Itu Memang Benar Itulah Leluhur Luluh Jadi Saking Apa Ya Bakti Atau Menghargai Semoga Barangkali Nanti Pengalaman Sane Sipun Ditambahin Mata Sembahan Luwut Ya Terima Kasih Tambahan Saja Dari Saya Masalah Etika Tadi Yang Dik Tiga G Kandeng Rekso Budoyo Bahwa Etika Di Bali Etikanya Memang Kuat Sekali Betulnya Itu Tiga Warisan Dari Jawa Jawa Sudah Luntur Di Bali Orang-orang Bali Yang kuliah Di sini Yang saya ketahui Di Kejah Mata Yang orang Bali Itu Buku Buku Dia Menghormati Sekali Padahal Buku Jadi Karena Dianggap Ini Adalah De Canggiano Dewi Saraswati Buku Masih Dormati Kalau Di sini Kan Saya Pernah Lihat Sendiri Anak Bawa Ijazah Itu Cuma Ditekuk Dati Papat Dikantong Gitu Padahal Itu Gule Kan Yang Dan Itu Adalah Laya Itu Rahayu Namun Bade Tanglat Kemawan Datang Kan Sudri Muara Sabudoyo Geng Pun Apa Gambaran Suatu Keilmuan Ini Kita Ibaratkan Dengan Benatang Kata Apakah Tidak Ada Istilah Benatang Yang Lain Matun Mungkin Rahayu Samping Nanti Rahayu 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 Banyapun Bobo Trimong Inggris Kalau Peres Bile Kulal Alit Tua Niki Niki Kebacut Ngerti Agama Gomo Siwa Buddha Niku Artinya Akulturasi Antara Hindu Budha Budha Dari Dari Pelajaran Dari Awal Sampai Sekarang Itu Seperti Dan saya Belum Pernah Menjumpai Arti Siwa Buddha Itu Adalah Langit Dan Bumi Itu Belum Pernah Itu Baru Baru Dari Pak Trimo Ini Saya Baru Tahu Bahwa Siwa Buddha Itu Adalah Gomo Langit Dan Bumi Itu Tapi Saya Juga Condong Seperti Ini Yang Hati Saya Senang Bukan Akulturasi Walaupun Saya Hindu Tapi Saya Juga Siwa Buddha Itu Bukan Akulturasi Antara Hindu Dan Buddha Tapi Karena Awalnya Dulu Katanya Sejak Majapahit Itu Karena Ada Dua Agama Maka Disatukan Sehingga Terjadi Akulturasi Biar Rukun Tidak Bentrok Maka Bentuk Jadi Agama Siwa Buddha Sampai Sekarang Seperti Itu Nah Ini Tidaknya Saya Mungkin Dari Ilmu Pengetahuan Darusa Dari Dulu Sampai Sekarang Seperti Itu Nah Bagaimana Cara Kita Mengembalikannya Supaya Paham Bahwa Siwa Buddha Itu Adalah Gomo Akasa Atau Langit Bumi Itu Tadi Ditunjang Dengan Literasi Yang Kuat Jadi Bukan Hanya Pendapat Pak Trimo Tapi Harus Didukung Dengan Literasi Yang Kuat Tapi Kalau Kalau Yang Akultrasi Itu Saya Buka Di Google Itu Isinya Akultrasi Antara Hindu Dan Buddha Itu Tadi Kemudian Untuk Ini Karena Pak Trimo Misinya Memperjuangkan Budaya Jawa Biar Tetap Lestari Tapi Kenyataannya Kenyataannya Memang Sangat Perjuangannya Sangat Sulit Sekali Karena Dalam Seki Pendidikan Saja Itu Ada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tapi Kebudayaannya Tidak Pernah Disinggung Sama Sekali Budaya Apa Yang Sudah Disinggung Menteri Kebudayaan Seandainya Kita Menteri Kebudayaan Mungkin Pak Trimo Jadi Menteri Kebudayaan Itu Mungkin Cocok Jadi Dibedakan Antara Pendidikan Dan Kebudayaan Jadi Nanti Ada Menteri Budaya Sendiri Sehingga Nanti Ada Budaya Jawa Berkembang Budaya Sunda Berkembang Budaya Kelompok Kelompok Lokal Itu Nanti Berkembang Tapi Selama Ini Tidak Mungkin Misalnya Nanti Suatu Pak Trimo Jadi Menteri Kebudayaan Itu Biar Jawa Itu Bisa Berkembang Itu Paling Tidak Minimal Satu Dusun Harus Punya Gamelan Lengkap Satu Dusun Nah Nanti Tiap Tahun Ada Lomba Lomba Kriasi Gamel Tiap Tingkat Kelurahan Itu Ada Beberapa Dusun Nanti Kelurahan Dan Juara Nanti Meningkat Lagi Ada Lomba Gamelan Tingkat Kecamatan Nanti Kan Berkembang Lagi Ada Nanti Lomba Gamelan Tingkat Kabupaten Kemudian Orang Punya Kerja Harus Ada Gamelan Harus Ada Tari Harus Ada Ritual Ritual Yang Jawa Harus Dikembangkan Lagi Itu Maka Nanti Suatu Saat Budaya Akan Kembali Lagi Jaya Tapi kan Selama Ini Tertekan Terus Sekarang Mencari Among Tamu Sanggulan Wah Susah Sekarang Jadi Ini Satu Kampung Saya Kalau Among Tamu Putri Yang Yang Tidak Sanggulan Itu Hanya Paling Hanya Iya Yang Itu Yang Yang Sanggulan Hanya 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 Dua Orang Atau Satu Orang Lainya Sudah Tidak Ada Saya Kan Itu Sudah Sudah Sulit Sekali Harus Mengembalikan Ke Asal Mula Itu Sulit Sekali Kemudian Juga Dalam Apa Ini Juga Kesalahan Saya Dalam Mendidik Anak Saya Jadi Waktu Itu Anak Saya Itu Saya Didik Pakai Bahasa Indonesia Karena Keluarga Saya Kan Ada Yang Di Jakarta Ada Yang Di Medan Itu Bahasanya Pakai Bahasa Indonesia Nanti Nanti Kalau Anak Saya Didik Pakai Bahasa Jawa Nanti Kalau Keluarga Datang Semua Anak Saya Tingat Tengok 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 Yang Medan Dan Jakarta Bisa Bisa Connect Tapi Anak Saya Tengok Bisa Connect Akhirnya Saya Pintar Bahasa Indonesia Susah Bahasa Jawanya Lah Ini Kesalahan Saya Harusnya Saya Ajar Dua-duanya Jawa Dan Indonesia Tapi Karena Dulu Ya Karena Masih Kecil Dia Dijari Bahasa Indonesia Terus Bahasa Jawa Malah Hilang Dan Sekarang Mau Dikembalikan Ke Ngajari Boso Jawa Kalau Bapak Boso Susah Luar Biasa Nah Bagaimana Caranya Agar Bisa Mengembalikan Kejayaan Budaya Jawa Kembali Ya Matenun Matenimoh Rahayu 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 Alhamdulillah Mbak Yuli Eh Mungkin 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 Saket Terang Makan Padahal Makan Mbak Ya Matenun Kagem Mas Sulis Atau Atau Kowono Kiri Pengen Takok Kodok Kodok Luar Biasa Manusia Ini Cenderung Akan Belajar Dari Alam Ini Kalau Semua Manusia Seluruh Muka Bumi Mau Jujur Mau Mengakui Ini Akan Selalu Belajar Pada Alam Tetapi Bersyukurlah Kita Hanya Orang Jawa Yang tetap Memegang Teguh Serat Alam Semesta Yang lain Kan Serat Garing Padahal Yang namanya Serat Garing Yang ditulis Di Di Kertas Ini Sesuatu Yang Sangat Tidak Logis Tidak Relevan Kenapa Coba Kita Bayangkan Sesuatu Nilai Kebaikan Kebaikan Jangankan Seribu Tahun Yang lalu Seratus Tahun Yang lalu Belum Tentu Dianggap Kebaikan Kebaikan Pada Masa Sekarang Apa Itu Banyak Contohnya Namanya Ini Pada Zaman Dulu Orang Membunuh Hanya Supaya Keyakinannya Itu Diakui Orang Lain Ini Dianggap Kebenaran Ini Membila Ajaran Tuhan Ini Nilai Kebaikan Sekian Ribu Tahun Yang lalu Tapi Apakah Hal Itu Kalau Diterapkan Sekarang Tentunya Ini Adalah Sebuah Kriminal Ini Salah Satu Contoh Atau Contoh Contoh yang Lain Pada Zaman Dulu Ini Tradisi Apa Namanya Tradisi Kita Tradisi Kita Mengatakan Kalau Orang Yang Melanggar Adat Tradisi Ini Dikasih Hukuman Harus Menanam Pohon 500 Batang Ini ada Di tradisi Kita Kalau Sekarang Tradisi Itu Diterapkan Apakah Relevan Tidak Relevan Kenapa Aneh Soapos Gitu Tanduri Ini Contoh Saja Sehingga Bersyukurlah Kita Sebagai Keturunan Orang Jawa Mereka Kita Belajar Jawa Dengan Serat Garing Karena Serat Alam Semesta Selalu Dinamis Wang Zongarani Mulur Mungkret Dinamis Tapi Kalau Serat Kering Ini Tidak Dinamis Akan Menjadi Kaku Pokoknya Tidak Podo Ambean Sing Dik Kertas Siki Tidak Podo Dik Kitab Suci Salah Menjadi Kaku Nah Kembali Ke Inti Pertanyaannya Mas Ulis Kenapa Di Dalam Ajaran Jawa Kok Yang Sebagai Contoh Tadi Kan Kok Kata Ajaran Jawa Banyak Menggunakan Contoh Contoh Hewan Gak Cuman Kata Kebetulan Saja Tadi Yang Saya Sebutkan Kadyokodok Ngemulileng Ojo Nanti Kadyokodok Sakjurunileng Ternyata Ini pun Juga Dikenal Di Budaya Melayu Akhirnya Menjadi Jangan Seperti Kata Dalam Tempurung Ini Kan Apa Istilahnya Tadik Ini Kan Filosofi Melayu Tapi Kalau Jawa Kan Kadyokodok Kadyokodok Sakjurunileng Ini Kadyokodok Kadyokodok Ngemulileng Ini Satu Filosofi Yang mirip Tapi Beda Makna Kalau Dalam Bahasa Melayu Dalam Budaya Melayu Jangan Sampai Kita Seperti Kata Dalam Tempurung Untuk Menggambarkan Orang Yang Tidak Pernah Pergi Kemana Mana Dia Kurang Wawasan Kurang Pengalaman Zaman Sekarang Koper Kopi Kurang Kental Lungu Kurang Ngemul Kurang Bengi Kurang Ini Kata Dalam Tempurung Tetapi Kalau Gambaran Sastra Jawa Kadyokodok Sakjurunileng Ini Bukan Itu Yang Dimasuk Tetapi Adalah Sukmosejati Kita Jadi Kodok Atau Kata Tadi Digambaran Sukmosejati Kita Yang Selalu Terkumpung Dalam Raga Kita Ini Pelajaran Spiritual Tapi Kalau Kata Dalam Tempurung Ini Pelajaran Sosial Sangat Berbeda Kalau Kita Seperti Kata Kadyokodok Sakjurunileng Ini Adalah Gambaran Gambaran Orang Yang Selalu Terdogma Pada Ritus Saya Tidak Perlu Menyebut Agama Apapun Banyak Orang Yang Terkungkung Di Dalam Kota Dalam Raganya Terkungkung Dalam Kota Orang Yang Mabuk Dogma Orang Yang Terkungkung Dalam Kota Cenderung Orang Menjadi Bodoh Nalarnya Tidak Akan Berfungsi Dengan Baik Jadi Perbedaannya Kalau Dalam Fasa Pah Melayu Seperti Kata Dalam Temurung Itu Adalah Ranah Sosial Tapi Kalau Sastra Jawa Kadyokodok Sakjurunileng Atau Kadyokodok Nileng Ini Adalah Ilmu Spiritual Sehingga Kita Apapun Agama Kita Kalau Kita Kembali Ajar Lalu Lebih Bagus Tapi Karena Orde Baru Memaksa Kita Untuk Menuliskan Agama Di Dalam KTP Kita Dengan Agama Dayok Apapun Agama Kita Di KTP Kita Jangan Kita Hanya Berhenti Di Dalam Kotak Itu Saja Terkungkung Kotak Kita Terjebak Pada Ritus Ritus Yang Dogmatis Tapi Kita Harus Tingkatkan Spiritual Kita Menjadi Apa Kadyokodok Ngemulileng Inilah Ilmu Beraga Sukma Raga Kita Terselimuti Sukma Sehingga Kalau Seperti Itu Apa Akhirnya Apapun Perilaku Kita Apapun Pembicara Kita Ini Merupakan Petunjuk Dari Tuhan Jadi Kita Beraga Sukma Jadi Sukma Menyelimuti Raga Kita Sehingga Akhirnya Menjadi Berilaku Kita Bicara Kita Tindak Tanduk Kita Ini Adalah Gambar Sukma Yang Selalu Berkomunikasi Dengan Tuhan Sukma Manusia Disebut Sukmo Sejati Kalau Tuhan Itu Sukmo Kawakas Yang Dimaksud Sukmo Kawakas Adalah Sukmo Sing Tanpo Kawi Tan 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 Poh Bekasan Atau Sukmo Sing Kawi Tan Lan Sing Bekasan Ini Adalah Sebutan Tuhan Dalam Ajaran Jawa Sukmo Kawakas Kalau Sukmo Sejati Itu Yang Ada Di Dalam Tubuh Setiap Manusia Sukmo Kawakas Sebutan Tuhan Sehingga Kadang 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 Orang Dati Guyonan Tidak Sejati Sutrimo Ini Kelsirah Kelsirah Sutrimo Kelsirah Kelsirah Sutrimo Kelsirah 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 Jawa Yang Sampai Sekarang Masih Tersisa Walaupun Dati Guyonan Ini Sebenarnya Maksud Sejati Sutrimo Kelsirah 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 Bagaimana Sukmo Sejati Ini Menjadi Beragak Sukma Mampu Berkomunikasi Dengan Sukmo Kawakas Sehingga Perlakunya Tindak Tanduk Pembicaranya Ini Adalah Gambaran Perlaku Yang Dapat Dari Petunjuk Tuhan Dalam Jalan Jawa Juga Banyak Menggambarkan Hewan Contohnya Lagi Dalam Ilmu Penyempurnaan Sukma Dikatakan Kurungan Jebul Manuk Mabur Yang paling Jalan Natimeren Masulis Berang Ini Penggambaran Kurungan Manuk Adalah Gambaran Ragawi Manusia Manuk Gambarannya Sukmo Sejati Yang Kurungannya Jebul Kembali Ke Alam Semesta Nah Ketika Raga Kita Jebul Rusak Sudah Tidak Bisa Dipakai Lagi Sukmo Sejati Kita Seharusnya Kembali Kepada Sang Sukmo Kawakas Satu Sang Alam Semesta Sang Maha Energi Oh Jangan Sukmo Sejati Kita Kemal Katan Ngetani Nang Kuburan Ngetani Demeti Kuburan Ngetani Armageddon Armageddon Kapan Ini ajaran Jawa Jadi Penggambaran Binatang Di dalam Peradaban Manusia Sebenarnya Tidak Cuma Di Jawa Banyak Di ajaran Lagi Juga Sama Tapi Di Jawa Memang Banyak Tidak Cuma Kata Terus Burung Terus Kadang-kadang Tumbuhan Bahkan Noncewu Karena Manusia Jawa Selalu Belajar Pada Alam Semesta Yang Ngeki Jeneng Anahi Ini Kadang-kadang Nama Hewan Tapi Nama Hewan Yang Punya Nilai Lebih Gitu Loh Lembusuro Kebuiwo Maiso Maisa Jenar Maisa Suro Terus Handoko Handoko Banteng Hayam Muruk Jago Ayam Jago Hayam 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 Sedang Berkok Dengan Kelantangan Suaranya Sehingga Berkok Hanya Cukup Berkok Saja Hayam Lain Tunduk Sehingga Dalam Sastra Majapah Dikatakan Nagri Tanggi Samit Tumiyo Bukan Nagri Tanggi Di Tiongke Karena Hayam Muruk Itu Sebuah Gelar Kalau Nama Aslinya Ada Sendiri Hayam Muruk Itu Sebuah Gambaran Hayam Yang sedang Berkok Dengan Berkok Ayam Lain Bergetar Sehingga Akhirnya Nagri Tanggi Samit Tumiyo Orang Di Tiongke Tumiyo Itu Kan Dengan Sukarelam Nah Tetapi Orang Jawa Juga Tidak Menggunakan Nama Nama Hewan Yang Dianggap Kurang Etis Ya Tidak Mungkin Orang Jawa Memberikan Nama Anak Nama Asuh Itu Memberi Nama Sono Sono Walaupun Sono Itu kan Keliatan Keren Itu kan Nama Basah Daripada Asuh Sono Dan Karena Memang Manusia Belajar Pada Alam Terus Lajeng Ke Pak Pitoyo Nasehu Nasib Penjeningan Itu Hampir Sama Semua Orang Termasuk Saya Karena Nek Nasehu Mbak Menayu Mere Sepun Jangan Kelih Rantan Pintan Pak Pitoyo 67 Berarti 6 Tahun Di Atas Saya Itu Karena Di Kurikulum Di Buku Buku Pendidikan Pedanka Pada Waktu Itu Ini Dikatakan Siwa Buddha Itu Diartikan Akulturasi Antara Hindu Dan Buddha Nah Padahal Padahal Nasehu Pada masa kerajaan Majapahit Ini belum dikenal agama Hindu di India Karena agama Hindu muncul yang memberi nama adalah orang Inggris Karena Di situ ada sungai Sindu Karena pada waktu itu India di bawah perjajan Inggris Ini fakta gitu loh Zaman Majapahit tahun berapa? Tahun 1300an sampai 1500an Pada waktu Zaman itu Majapahit Pada masa itu Eropa masih dalam masa gelap gulita Boro-boro mau menjajah Apa yang menjajah India? Mereka masih bingung dengan peradabannya Masih gelap gulita Eropa baru mengalami Kejayaan Setelah revolusi Renesis Revolusi gereja Dulunya mereka mabuk dogma Seperti bangsa ini kok Mereka mabuk agama Mabuk dogma Setelah mereka ada gerakan Renesis Revolusi Renesis Revolusi gereja Revolusi industri Arum mereka bangkit Mereka akhirnya lepas Keluar dari kota Yang dulunya terkungkung kota Baru setelah mereka keluar dari kota Mereka mengalami kejayaan Baru mereka akhirnya Melakukan ekspansi Melakukan invasi Melakukan imperialisme Dan mereka belajar Dari sejarah bangsanya Kenapa waktu itu Eropa itu tenggelam Gelap gulita Karena mabuk dogma Akhirnya orang-orang Eropa Terutama Britania Raya Ini menerapkan ini Bagaimana caranya Supaya India Supaya Melayu Termasuk Indonesia Ini mudah mereka jajah Dengan cara apa? Buat bangsa ini mabuk Dogma Nah kalau kita sadar Ayo bangkit Ayo kita cerdaskan Gunakan akal sehat kita Untuk anak-anak kita Untuk anak didik kita Sehingga Ketika bicara pendidikan Saya sangat tidak sepakat Kalau anak itu Diajari hafalan Entah itu hafalan Dalam bentuk dogma agama Maupun hafalan Dalam bentuk mata pelajaran lain Seharusnya mereka cukup dikasih Dasar-dasarnya Terutama Calistung Baca tulis dan hitung Setelah itu Anak-anak itu pancing Dengan segala kreatifitasnya Dunia pendidikan Kita kan sedang tersesat saat ini Dan ini memang konsep Belanda Ini walaupun ada pak guru Ini benar ya Mesti ngakui Kata-kata saya Kalau memang mau jujur Ini adalah ulah Belanda Ulah kolonialisme Dan ingat Yang pernah menjajah kita Tidak cuma Belanda Yang menjajah kita pertama Yang menjajah bangsa Nusantara pertama Ini adalah malah Inggris Kita pernah dijajah Inggris Kita pernah dijajah Perancis Setelah itu Kita dijajah Pemerintah India Belanda itu Malah baru Sehingga kata-kata yang menyesatkan juga Kalau ada tulisan mengatakan Indonesia dijajah Belanda 350 tahun Ini kata-kata menyesatkan Kenapa? Indonesia tidak pernah dijajah Oh Indonesia adanya Baru tanggal 17 Agustus 1945 Kapan dijajah? Ini fakta loh ya Tapi kan dunia pendidikan kita Sudah menyesatkan Tetapi kalau bangsa Nusantara Pernah dijajah Kita pernah dijajah oleh Otoman Turki Setelah Majabat jatuh Demak merupakan perwakilan Kekalifan Turki Yang menjajah pertama kita itu Turki Malahan Bangsa Nusantara loh Ya bukan Indonesia loh Kalau Indonesia ya Tidak pernah dijajah Ini kan kita semua Janun Sewu Pak Pitoyoki Kulon jeningan itu jadinya nasibnya podo Dipelekodo oleh dinas pendidikan Yang merupakan produk kolonial Supaya bangsa ini mabuk dogma Mabuk agama Sehingga Pak Karena sekarang jeningan besadar Monggo Termasuk pemirsa Ayo kita telah terus Sehingga nanti akhirnya ketemu Ternyata siwa Buddha itu bukan Hindu Buddha Apa literasinya? Bukan sangil-angil Jangan buka aman bahasa Kamus bahasa Jawa kuno Jangan buka kamus bahasa Sansa Kerta Disitu akan ditemukan Yang namanya siwa itu adalah angkasa Buddha adalah bumi Tapi jeningan ketiknya ampun B-U-D-D-H-A loh ya Nggak ngeriku mungkin Pak Yuni Si data Gautama Tapi jeningan ketiknya B-U-D-A Itu artinya bumi Siwa adalah angkasa Sehingga banyak mantra-mantra itu tadi Siwa Raditya Siwa Kartika Siwa Ratri Angkasa Dan saya pernah Kami ya bukan saya Kami pernah menelusuri Bagaimana Apa turunan-turunan Pendeta siwa Buddha Waktu itu Simbol dari pendeta siwa adalah Yang Sabtu Palo Simbol pendeta Buddha adalah Noyegenggo Di video kita Di Rakat Prasodial TV Channel Kita pernah tampilkan Pendeta dari Trah Buddha Yang tinggal di Suranadi Lombok Kita memberikan statement ini Bukan Saya bukan sekedar omongannya sutrimo Tapi saya bisa dibuktikan Bukan saya bingung Bukan saya rodok ribet Buka kamus Bahasa Jawa Kuna Atau Bahasa Sansa Tadi akan kita temukan Bagaimana kata Buddha itu artinya bumi Siwa itu artinya angkasa Selain tadi Saya katakan tadi Coba kita telah Masa Majapai tahun berapa Tahun 1300-1500 Sementara pada Jaman itu Belum muncul Kata Hindu Malahan Karena kata Hindu itu Muncul pada waktu Penjajahan Inggris Terhadap India Baru saja Ya kita menjadi Korban Dunia pendidikan Yang sesat Ya Bertahun-tahun Bahkan sampai sekarang Dan itu produk kolonial Kita dibuat Mabuk Dan saya juga iran Pemimpin kita ini Sebenarnya bodoh Atau pura-pura bodoh Pemimpin kita ini Sebenarnya tahu Atau pura-pura Tidak tahu Seharusnya pendidikan kita Memang harus dirombak Jadi tidak Menggunakan dogma-dogma Karena saat ini Yang diunakan pendidikan Semuanya kan dogma Ada yang dogma berkedok agama Ada dogma yang berkedok Mata pelajaran Suruh menghafal Apalagi kalau gurunya males Jadi Anak-anak Hari Rebu depan Baca halaman sekian Nanti yang hafal Maju ke depan Ini kan pembodohan Malah Otak Anak-anak kita Tidak berkembang Malah Sehingga suatu saat Akan kita bahas Tersendiri Dunia pendidikan kita Menyesatkan Dan kenapa ini Tetap dibuat seperti ini Karena Mohon maaf Karena banyak orang Yang diuntungkan juga Selain kolonial tadi Karena kalau Bangsa ini mabuk Dogma Akhirnya bangsa ini Hanya ribut dengan Dogma-dogma Nah dogma Cenderung berhalusinasi Akhirnya Para anak lain itu Kan gak tersentuh Ini sempat jadi Meme di Medsos Jepang mengatakan gini Anak-anak kami Belajar Apa namanya Membuat Apa Robot Ini ada di Meme di Medsos Terus yang Eropa Bilang gini Anak-anak kami Sedang Belajar Apa Misalnya Membuat Pesawat Terbang Di Indonesia Anak-anak kami Sedang menghafal Supaya nanti Masuk surga Ini kan Ini meme Ini kan benar-benar Apa Misalnya Kalau kita yang sadar Ya kita jadi malu Kalau gak sadar Kan malah seneng Bahkan Anak-anak kita Dipaksa Untuk menghafal Apa namanya Bahkan Masuk fakultas Kedokteran Masuk sekolah ini Harus hafal Sekian Apa Sekian Ini kan Menyesatkan Ini sebenarnya Mau jadi apa Bangsa Bangsa ini Kedepan Akhirnya Menjadi bangsa Budak Menjadi bangsa Konsumen Ini harus yang Kita rubah Seluruhnya apa Loh kita Ini kan Harus punya Jati diri Seluruhnya Itu kan Mohon maaf Nanti Menteri pendudukan Mengeluarkan Aturan Masuk Sekolah SD Harus Mampu Menguasai Dua Tarian Lokal Jangan sebut Tarian Jawa Nanti yang batak Kasian Kalau dipaksa Dengan Tari Jawa Masuk SMP Harus Menguasai Sepuluh Tarian Lokal Seharusnya Seperti itu Bukan dengan Hafalan Karena ketika Bicara Tarian Pun Tari Jawa Itu Lengkap Mulai dari Yang bersifat Ragawi Seperti Tari Kapra Juritan Sampai Yang bersifat Spiritual Seperti Bedoyo Kita punya Perhadapan Yang luar Biasa Sementara Kalau di Bangsa Lain Rata-rata Ketika Bicara Seni Hanya Sekedar Ragawi Tidak Bicara Jiwa Sehingga Pak Pitoyo Monggo Ini Jangan Kahlikulon ACP Podo Saya Akhirnya Mencoba Dengan Pemikiran Pemikiran Kritis Bahkan Saya Coba Saya Pelajari Kitab Agama Ini Saya Pelajari Semuanya Saya Pelajari Akhirnya Ternyata Saya Menemukan Ini Semua Kan Ajaran Lokal Agama Agama Itu Kan Amat Tuhannya Lokal Ajarannya Memakai Bahasa Lokal Ritus Dengan Ritus Lokal Kalau Kalau Sama Sama Lokal Lebih Baik Pakai Ajaran Lur Kita Sendiri Yang Jelas Jelas Karena Beli Kita Bisa Hidup Di Dunia Kita Hidup Di Dunia Ini Karena Lulur Kita Atau Orang Tua Kita Bukan Karena Lulurnya Orang Arab Atau Lulurnya Orang Eropa Ini Kesadaran Pak Pitoyor Menai Tidak Ada Kesadaran Barangkali Yakinnya Saya Cuman Ini Siwa Buddha Ini Hindu Sehingga Kemarin Waktu Saya Ketemu Temen Yang Menjadi Kepala Balai Purbakala Ini Kan Sempat Saya Kritisi Dan Mereka Mengakui Ya Pak Ini Salah Tapi Terlanjur Akhirnya Kalau Sesuatu Terlanjur Salah Ya Harus Diperbaiki Seharusnya Dan Ini Tugas Kita Kita Suarakan Bersama Terima kasih Ini Pondalu Wismorotoli Sitok Padahal Kalau Kita Bicara Tadi Tema Kita Ajaran Jawa Gomobuti Jiwa Buddha Tentunya Kan Juga Akan Bicara Tentang Tadi Papan Sembayang Terus Bagaimana Caranya Sembayang Nah Selama Ini Saya Lebih Banyak Saya Kedepatkan Tentang Esensi Kenapa Yang penting Esensi Perkara Nonseu CJ Desa Momocoro Ini kan Kembangan Dan itu Ada sesuatu Yang alami Tadi Karena Momocoro Itu Urip Dan setiap Desa Itu Akan Memiliki Caranya Masing-masing Dan ingat Konsep Lurgeta Itu adalah Ruah binidah Sesuatu yang berbeda Bukan berarti salah Ini kelebihan Dari ajaran Jawa Berbeda dengan ajaran Dayo Yang sebenarnya Kalau enggak Kita sama Salah Ini konsep Ajaran Tama Kalau kamu Enggak sama dengan saya Salah Kamu Saya bunuh Kalau kamu Enggak sama dengan saya Saya kucilkan Enggak temen Sehingga Akhirnya apa Nilai-nilai Tesme Mereka Ajaran Dayo Tadi Akan selalu Bertentangan Dengan Humanisme Sementara Ajaran Lulur kita Ini Selalu Humanisme Nek Dijiwit Loro Jonjiwit Awediki Ngelakoni Sembarangkali Kudusak Kepenai Ini Ojo Sake Kepenai Dewi Ini kan Kata-kata Sederhana Makan Jalem Uripiku Sake Kepenai Ini Ngojo Sake Kepenai Dewi Karena Kalau Sake Kepenai Dia kan Menjadi Arogan Egois Dih Tentang Pak Bapak Ibu Setoyo Saya kembalikan Ke Pak Moderator Pak Wayan Masa Sembahan Menyinggung Siwa Buddha Ternyata Kalau saya mati Di Karanghanyari Banyak sekali Berjeceran Linggayoni Linggayoni Yang Tidak Terlulus Ternyata Keyakinan Saya Memang Benar Sekali Dulu Di luar Kita Channel Beliau Itu Linggayoni Di sini Dekat Dari sini Pak Namanya Desa Lumpang Lumpang Orang Sini Bukan Bilang Lumpang Cuman Lingganya Hilang Disini Desa Candi Juga Sama Gak 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 Yang Ironis Lagi Di kita Itu Yang Ironis Lagi Di kita Kita Dijelek Jelekan Kita Dicacat Tapi Hasilnya Dipakai Dia Contoh Candi 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 Cepto Cepto Yang Paling Kecil Berapa Persen Yang Menikmati Untuk Masyarakat Sana Gak Ada Yang Nikmati Adalah Kaum Kaum Mereka Yang Menjabat Rampanan Berapa Juta Tiap Hari Itulah Yang Lucunya Di kita Semoga Nanti Sebelum Saya tutup Semoga Nanti Pemimpin Kita Yang Akan Datang Dan Seterusnya Semoga Bukan Pura Tidak Tau Tau Beneran Bahwa Inilah Leluhur Kita Inilah Ajaran Kita Sehingga Ini Ter Terpelihara Dari Segi Seninya Tadi Sebenarnya Gampang Kalau Menyum Bangkitkan Secara Teori Gampang Tapi Pelaku Daripada Pejabatnya Itu Belum Sampai Kesitu Entah Dia Enggak Tahu Entah Dia Pura Gak Tahu Ini Yang Susah Demikian Kita Yang Di Jawa Ini Jangan Lihat Lingga Yoni Di Banyak Sekali Bersara Banyak Kadang Dusawa Jadi Kita Makin Yakin Bahwa Leluhur Kita Ada Barangnya Bukan Cerita I I Saya Kira Antan Malih Menari Botan Antan Monggo Mange Saket Ngobrol Malih Menari Yanu Monggo Kita Tutup Menuin Sinambi Aning Sawat Tawis Mugi Mugi Kembalan Kita Sarasan Muniko Kada Sandikane Gopo Sutrimo Mugi Saket Mbabar Karena Zaman Niki Sampun Zaman Teknologi Zaman Terbuka Semoga Wawasan Daripada Kita Yang Hadir Maupun Yang Mendengar Di Media Nanti Saket Terbuka Kembali Kepada Jati Diri Bapak Ibu Adik Semoga Neng Sawat Tawis Om Pak Kulun Ya Ibu Berbuk Kau Kusuh Kaki Dan Jika Bakal Kambar Kusuh Mering Papan Suci Sedalam Hudi Yang Kepun Dan Kau Yang Sedalam Masa Kutra Hudi Pemunden Pak Momong Jagat Nusantoro Tapi Pak Pak Kulun Pak Hudi Putra Waya Hingkang Rawuh Hing Dalu Pun Niko Saket Kepika Kesadaran Hibun Hudi Putra Waya Hingkang Mirangaken Hingkang 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 She Chuk 만 Uasa Hingkang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.